Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku channel karnisip dan vlog dan kelihatan video ini aku ingin berbagai resep dan hari ini aku mau bikin udang kari dan kebetulan majikan aku mau makan dan aku mau bikin udang kari biar kalian tidak penasaran ikuti terus dan simak terus videonya nih teman-teman kesemuanya dan disini ada bahan-bahannya disini ada bawang merah 1 butir udah potong kecil-kecil dan disini juga ada bawang putih 2 butir udah aku geprek dan potong kecil-kecil seperti ini dan disini ada kentang 1 butir ya teman-teman kesemuanya dan disini ada udangnya dan disini ada bumbu-bumbunya ya disini ada penyedap rasa ini bumbu kari disini ada pil pil aswat lada hitam disini ada kunyit garam ajinomoto disini ada kemun dan ada disini juga kusbara ya jadi biar kalian tidak penasaran ikuti terus dan simak terus videonya nah disini udah ada penggorengan seperti ini lalu aku mau kasih minyak cc tun disini aku kasih minyak cc tun kasih sedikit aja ya teman-teman kesemuanya nah ini setelah udah panas mau aku masukkan bawang merahnya lebih terdahulu ya lalu mau aku masak sampai harum ya dan ini biar guys setelah udah layu mau aku tambahkan bawang putih ini lalu aduk-aduk kembali biar gak bohong ya seperti ini nah ini biar guys setelah udah matang bawang putih sembung merahnya aku mengakutkan udah minyak lalu kita aduk-aduk kembali sampai merapal ya nah ini biar guys setelah udah teratur rata mau aku tambahkan ini yang tadi makasakan jadi satu seperti ini selanjutnya lalu aduk kembali sampai bumbunya tersampur rata ya teman-teman semuanya nah setelah udah teratur tersampur rata seperti ini mau aku tambahkan airnya bismillahirrahmanirrahim dan kasih airnya secukupnya aja ya dan disini karena aku mau bikin kari mau aku tambahkan airnya biar banyak tapi seluruh sesuai selera kalian masing-masing ya disini sukanya masikan kasih air banyak dan ini tunggu sampai udangnya matang ya teman-teman semuanya nah ini dia guys udangnya setelah udah berapa menit aku mau lihat dan ternyata wow udah mendidih ya dan mau aku tambahkan kentangnya seperti ini jadi kan satu bisa menunggu diaduk-aduk kembali terus tutup kembali ya sampai nungguin kentangnya matang oke jadi biar kalian tidak penasaran ini dia guys setelah udah berapa menit aku mau lihat dan ini ternyata udah matang ya dan ini siap disajikan dan ini kebetulan mau dibawa ke rumah sakit jadi aku motor di ulba gitu ya jadi biar kalian tidak penasaran yuk ikuti terus dan simpan terus video ini nah ini dia guys disini udah aku siapkan ulba pada ya mangkok dan ini mau masukkan ke dalam sini semuanya semuanya seperti ini guys ini kari ala-ala aku ya dan mohon dimaklumkan kalau tempatnya berantakan ya karena ini buru-buru karena macikan mau makan guys karena udah lapar nah ini dia guys ini dia guys kari ala aku ya jadi simple buatnya dan enak rasanya jadi silakan yang ada di Indonesia silakan dicoba resep ala aku kari ala udang kari udang ala-ala aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati